Intro Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini Rabu 23 September pukul 9 lebih 5 waktu Indonesia Bagian Barat. IHSG naik 36,58 poin atau 0,74% ke 4.970,67. Seluruh indeks sektoral naik menyongkong pergerakan IHSG. Kenaikan dari yang terbesar secara berturut-turut adalah indeks sektor industri dasar, keuangan, manufaktur, dan sektor barang konsumsi. Kenaikan selanjutnya diisi oleh sektor pertambangan, sektor infrastruktur, sektor konstruksi, sektor perdagangan, sektor aneka industri, dan sektor perkebunan. Top Jeners LQ45 terdiri dari PT Aneka Tambang TBK atau ANTE-M naik 2,72%, PT Indah Kiat Pum & Paper TBK, INKP naik 2,16%, dan PT XL Aksia TTBK, XLCL naik 1,97%. Top Full Source LQ45 pagi ini adalah PT Valen Indonesia TBK atau INCO turun 0,54%. Selanjutnya tidak ada lagi saham di LQ45 yang melemah pada pagi ini. Investor asing mencatat jual bersih atau net sell sebesar 20,15 miliar di seluruh pasar. Saham-saham dengan penjualan bersih terbesar asing adalah PT Telekomunikasi Indonesia TBK, TLKM sebesar 9,8 miliar, PT Bank Sentral Asia TBK, BBCA sebesar 8 miliar, dan PT Bank Negara Indonesia TBK, BBNI sebesar 1,9 miliar. Sedangkan saham-saham dengan pembelian bersih terbesar Asia adalah PT Perusahaan Gas Negara TBK, PGAS sebesar 1,8 miliar, PT United Tractor TBK UNTR sebesar 1,3 miliar, dan PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK, ICBP sebesar 720,6 juta. Terima kasih.